Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya rinoto kembali di channel kebun organik ada beberapa pertanyaan dari teman kita tentang bagaimana mengatasi hama karena mereka sudah berusaha untuk mengatasi hama dengan membuat pesticida nabati sudah di aplikasikan tapi tetap saja hamanya datang, katanya pergi hanya sebentar, hamanya datang untuk melaksanakan budidaya sayuran secara organik atau berkebun secara organik baik skala hobi maupun skala yang agak besar skala komersil maka persiapannya itu harus menyeluruh, jadi tidak hanya mutlak fokus ke bagaimana cara menanam dan bagaimana cara mengatasi hama, tetapi harus menyeluruh, yaitu mulai dari pemilihan bibit kemudian pengolahan tanah, kemudian pemupukan dan perawatan, semuanya harus terintegrasi semuanya harus dilakukan dengan baik yang paling yang pertama adalah tentang pengolahan tanah, tanah itu diolah supaya menjadi subur steril dan gembur, manakala tanah menjadi steril, subur dan gembur maka tanaman akan tubuh dengan sehat biasanya itu hama dan penyakit itu berawal atau datang dari tanah atau media tanam ketika media tanam tidak kita buat secara bagus secara steril, maka akan menimbulkan berbagai masalah bagi tanaman itu satu kemudian yang kedua banyak lagi hal-hal yang harus kita perhatikan media tanam merupakan satu hal yang sangat penting dalam menanam atau berkebun secara organik maupun pertanian organik media tanam atau tanah itu harus diolah terlebih dahulu dengan menambahkan beberapa bahan seperti yang biasa kami lakukan adalah dengan menambahkan jerami yang sudah membusuk kita ambil dari sawah itu biasanya sudah bagus ketika untuk campuran media tanam kandungan haranya lumayan banyak kemudian kita tambahkan kotoran hewan atau pupuk kandang atau kompos sebaiknya adalah kotoran hewan yang sudah diolah yang sudah difermentasi menjadi kompos kemudian kita tambahkan juga arang sekam nah itu arang sekam fungsinya sangat bagus untuk memberikan rongga di dalam media tanam karena arang sekam memiliki pori-pori yang sangat banyak sehingga ketika digunakan sebagai campuran media tanam itu media tanam akan menjadi gembur dan berongga erasi perputaran oksigen itu di dalam media akan menjadi semakin bagus kemudian setelah media itu kita campurkan kita aduk sampai rata sama halnya ketika langsung di tanah ya ditebarkan di atas kemudian dibajak atau digemburkan atau dibalik lagi supaya semua bahan organik itu menyatu nah itu nah dalam hal ini karena kita menanam menggunakan wadah atau rice bed atau yang lain maka media tanam kita solarisasi yaitu dengan cara tadi media tanam sudah dicampur dengan segala macam bahan termasuk dolomit kemudian apa saja lah yang bahan-bahan organik yang ada kalau ada sampah-sampah daun kering dan lain sebagainya juga bisa dimasukkan ya semuanya yang berupa bahan organik itu bisa kita gunakan untuk media tanam nah setelah semua bahan dicampurkan merata kemudian kita tambahkan mikroorganisme bisa bentuknya POC pupuk organik cair bisa bentuknya mal mikroorganisme lokal bisa bentuknya EM4 yang beli pabrikan juga boleh tapi kita punya EM4 yang buatan sendiri yang sudah kita persiapkan dalam satu ember itu ember besar ember bekas cet kita beri satu gelas EM4 lokal kemudian kita siramkan ke media yang sudah tanam tadi nah bagaimana kalau kita langsung di tanah ya tinggal kita siramkan atau kocorkan atau semprotkan ke tanah yang tadi yang sudah diolah yang sudah dibajak yang sudah di apa namanya digemburkan tadi tinggal disiramkan saja biar enak menggunakan gembur kalau ada pakai sprayer juga bisa siramkan secara merata ke semua bagian upayakan apa namanya airnya dan cairan tadi yang dicampur dengan EM4 tadi masuk ke dalam media ya jadi agak banyak tidak apa-apa siramkan tujuannya untuk memasukkan mikroorganisme mikroorganisme itu nanti kalau sudah masuk ke dalam media tanam dia akan bertugas untuk mengurai bahan-bahan organik tadi yang sudah kita campur ke dalam tanah sehingga akan bisa mengeluarkan unsur haranya yang nanti akan diserap oleh tanaman ini kita lakukan dua minggu paling cepat itu dua minggu sebelum tanam kita lakukan pengolahan seperti ini ini namanya solarisasi kemudian setelah bahan-bahan semua dicampur kemudian disiram dengan EM4 kita tutup dengan plastik transparan tujuannya adalah untuk meningkatkan suhu ini jadi dalam solarisasi tanah itu seperti itu bagaimana kalau langsung di tanah ya kalau langsung di tanah langsung saja ditutup dengan mulsa hitam perak biasanya yang hitam mengarah ke bawah yang perak mengarah ke atas solarisasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan suhu media atau tanah sehingga patogen dan bibit gulma itu mati yang kedua dalam berkembang organik adalah sistem tumpang sari sistem tumpang sari itu bisa mengurangi serangan hama serangan hama itu biasanya akan semakin parah ketika menanamnya monokultur yaitu satu jenis tanaman saja dalam satu areal itu biasanya hama akan apa ya berkembang dengan cepat tetapi manakala kita menanam secara tumpang sari disana ada buah ada sayur bahkan ada bunga dan lain sebagainya ada satu dua tanaman yang biasanya memiliki bau khas itu bau itu bisa mengusir hama juga hama tidak suka dengan menanam tumpang sari itu hama tidak terkonsentrasi mereka itu ya misalkan pun menyerang itu tidak begitu parah itu kita tanam secara tumpang sari atau dengan tanaman pendamping ya ada istilahnya tanaman pendamping misalnya kol dengan tomat tomat dengan bawang bawang dengan buncis kol dengan selada itu dengan sawi jadi jadi satu bedeng itu kalau bisa apa namanya berbeda jenis atau bisa satu bedeng dibelah dua ya sebagian apa sebagian apa gitu atau dicampur itu biasanya kita nyambut ada selada ada kembangkol ada cabai ada cabai cabai besar juga cabai rawit juga campur-campur tumpang sari namanya itu adalah pola penanaman jaman orang jaman dulu terbukti ampuh pada jaman dulu tidak ada hama yang menyerangnya ekstrim itu tidak ada wajarlah kalau di alam ada hama itu wajar dan memakan tanaman kita itu wajar tetapi jangan salah hama itu merupakan predator juga jadi satu hama itu merupakan predator bagi hama yang lain sehingga ketika satu hama di tengah-tengah rantai makanan hilang atau musnah maka hama di bawahnya itu akan meledak populasinya karena di atasnya predatornya itu sudah habis misalnya seperti itu jadi semua kehidupan di areal pertanian areal perkembunan kita itu dibiarkan saja hidup sehingga mereka saling mengontrol satu sama lain dengan demikian tanaman kita juga akan aman ketika ada hama lima misalnya ada predator lima kan aman seperti itu seterusnya pokoknya semuanya dibiarkan hidup karena semuanya bermanfaat makhluk hidup ini diciptakan pasti bermanfaat yang ketiga adalah menanam refugia jangan lupa kalau kita berkebun secara organik satu hal yang harus kita tanam adalah tanaman bunga yang memiliki warna cerah kuning seperti ini kenikir kenikir merupakan salah satu tanaman refugia dengan menanam kenikir maka akan mengundang predator jadi ada hama ada predatornya bagaimana cara mengumpulkan mereka dengan cara menanam refugia apa saja tanaman refugia yang bisa kita gunakan salah satunya kenikir kemudian ada marigold hampir sama kemudian ada lagi bunga matahari dan bunga-bunga yang lain yang penting di sekitar tanaman kita di sekitar areal kita jangan lupa kita tanami bunga itu salah satu jenis tanaman refugia yang bisa menarik predator dan juga merupakan pengalih pengalih perhatian hama ketika ada bunga-bunga yang cerah maka hama akan lari ke bunga-bunga itu dan dia melupakan tanaman sayuran yang kita miliki salah satu predator yang bisa kita lihat yang biasanya ada di tanaman cabe adalah ladybug ini adalah satu kumbang kumbang apa ya namanya jenis kumbang yang dia akan memakan kutu daun biasanya di tanaman cabe biasanya ada pohon kenikir sebagai refugia dimana-mana kita tanam di sekitaran areal bisa di tengahnya bisa di pinggirnya atau sebagai tanaman pagar kalau program dari dinas pertanian itu di sawah-sawah itu di pematang sawah ditanami kenikir atau merikul berbaris sebagai tanaman pagar gitu untuk jadi mengalihkan perhatian hama juga mengundang predator sehingga ketika predator dan hama ketemu di tanaman refugia mereka sudah saling mengontrol satu sama lain jadi aman lah tanaman kita ya jadi pohon tanaman refugia itu sangat-sangat perlu itu salah satu unsur yang harus tersedia ketika kita melakukan budidaya tanaman secara organik kemudian yang penting selanjutnya adalah tanaman penjaga ini ada istilah tanaman penjaga yaitu tanaman yang kita tanam di sama seperti refugia bisa di sela-sela tanaman utama bisa di pinggiran tujuannya adalah menjaga tanaman dari serangan hama tanaman penjaga ini biasanya bentuknya adalah jenisnya adalah pon-pon ada kunyit jahe lengkuas dan lain sebagainya pon-pon atau bubu dapur kalau bahasa Indonesia itu rempah rempah tanaman ini memiliki bau yang khas mengeluarkan zat-zat yang memiliki bau khas sehingga biasanya bisa mengusir hama ini tanaman yang sangat bagus jadi tanaman penjaga ini atau pon-pon ini itu selain kita tanam sebagai penjaga tanaman utama tanaman budidaya ini juga bisa menghasilkan tambahan mudah lah kunyit kita tanam tinggal ambil satu ruas jari saja kemudian kita letakkan di dalam wadah yang ada tanahnya maka dia akan tubuh dengan subur kemudian kita tinggal nambah medianya seiring perkembangannya nanti lama-lama lama sih memang ya kalau kunyit bisa sampai 8 bulan 10 bulan atau bahkan setahun ya setelah tanaman budidaya kita selesai tanaman penjaganya ini ini kunyit juga bisa kita panen kan setiap rumah pasti membutuhkan pon-pon ya ini seperti ini ini kita pernah panen satu karung dapat sekitar 4 kiloan ini kayaknya kalau gak salah dulunya cuma satu ruas saja satu ruas jari setelah kita tanam sebagai pendamping jadi perawatannya ya sambil merawat tanaman budidaya cabai lama-lama dia akan berkembang dan bisa kita panen untuk kebutuhan sendiri gak habis itu banyak sekali jadi selain kunyit ada jahe lengkuas kunci temu kencur banyak sekali jenis pon-pon yang bisa kita tanam nah ada satu hal lagi yang sangat penting tadi ya setelah beberapa hal di atas yaitu drainase atau saluran air saluran pembuangan air jadi ketika kita menanam di musim kemarau mungkin drainase tidak begitu penting karena air yang kita berikan tidak begitu banyak ya tetapi di musim hujan drainase akan menjadi sangat penting karena bisa untuk membuang kelebihan air ketika lahan itu tergenang karena drainase jelek maka akan menimbulkan kelembaban yang cukup tinggi biasanya kelembaban itu bisa memecu pertumbuhan cendawan atau jamur yang jahat sehingga tanaman bisa keserang bisa busuk batang busuk akar itu drainase kemudian yang kedua adalah yang kedua selanjutnya adalah sanitasi lingkungan sanitasi lingkungan sekitar tanaman yaitu pembersihan gulma gulma adalah OPT juga organisme pengganggu tanaman seperti halnya hama dan penyakit gulma harus dibersihkan karena ada penelitian menyampaikan bahwa gulma itu bisa mengurangi hasil panen sampai 85% waduh sangat-sangat parah gulma itu merupakan pesaing pesaing yang sangat ketat jadi kalau sekitaran tanaman ada gulma maka unsur hara yang kita berikan biasanya sebagian akan diserap oleh gulma sehingga tanaman kita tidak maksimal menyerapnya oleh karena itu harus segera dibersihkan jadi serutin mungkin usahakan pokoknya selalu bersih gitu dan gulmanya ini jangan dibuang bisa kita campurkan untuk pembuatan kompos bisa juga kita apa namanya kubur disitu di medianya jadi lama-lama akan menjadi humus juga gulma dan itu banyak mengandung nitrogen biasanya kalau jenis rumput-rumput itu jadi semuanya ada manfaatnya semuanya diciptakan semua makhluk diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya jadi kita tinggal mengelolanya tinggal mengikuti aturan alam biarkan mereka mereka hidup semua berdampingan di sana maka semuanya akan berjalan dengan baik dan kita mendapatkan hasil yang baik juga atas kerja keras kita nah demikian tadi sedikit info tentang bagaimana cara mengelola perkebunan atau hobi menanam secara organik harus menyeluruh harus terintegrasi semuanya dibiarkan alam yang bekerja maka kita tinggal menikmati hasilnya ya itu seperti itu ya kalau zaman sekarang memang sudah agak sulit ya karena apa namanya sudah ya biar semua orang itu melakukan berkebun atau bertani itu secara konvensional sehingga menimbul sudah banyak sekali masalah yang timbul baik kesuburan tanam maupun hama dan penyakit tetapi kalau kita tidak mau mulai dari sekarang maka ya lama-kelamaan justru akan semakin parah paling tidak kita mulai dari diri sendiri kita sendiri dari keluarga kita berkebun secara organik memperbaiki lingkungan membalikkan agar sistem alam ini kembali lagi berjalan sesuai dengan aslinya ya paling tidak dengan kita melakukan diri sendiri dan keluarga diharapkan nanti ada tetangga yang ikut-ikutan kemudian apalagi kalau mau mengkampanyekan ya misalnya seperti saya teman-teman kalau yang mau silakan juga buat video tentang kegiatan berkebunnya upload di youtube ajak semua orang untuk seperti kita nah semakin banyak orang yang mau seperti kita maka alam ini bumi ini planet Indonesia ini akan menjadi semakin baik bukan cuma untuk kita loh tapi untuk anak cucu kita oke mari kita budayakan menanam secara organik kemudian ajak semua orang sebanyak-banyaknya bisa secara langsung mengajaknya ke teman tetangga saudara dan sebagainya bisa secara tidak langsung melalui dunia maya itu dengan cara buat video ayo teman-teman mari kita buat video mari kita berlomba-lomba untuk mengajak semua orang untuk berkebun secara organik terima kasih sudah nonton selamat menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh